Woyooo! Oke, kali ini gue udah sama Presiden PB Presiden PB Dulu? Dulu? Sekarang udah nggak? Bukan di Kaisar PB, Bang? Bukan Sekarang Presiden Raftel Jadi ceritanya begini, gue mau nge-reak Pada minta nge-reak, Bang Viewers-viewers gue pada minta nge-reak Bang, nge-reak dong bang, finalnya-finalnya Cuman gue nggak ada temen buat nge-reak Tapi kan menurut gue, lu kan nih sempet nih Hidup sama mereka Mereka siapa nih? Mereka TCN Semuanya dong, semuanya kan lu pernah hidup sama mereka Siapa yang belum pernah hidup sama lu? Benny Hades udah pernah, ya kan? RR Kandiver juga udah pernah Udah Dari jaman-jaman dari mereka masih bawa-bawa, ya kan? Betul Apalagi TCN, bukan nggak? Betul Oke, gue rasa final ini pantas Jadi mungkin gue nggak perlu ngalahin dia ya Karena lu semua anak-anak lama, apalagi anak-anak lamanya udah pasti tau dia nih Siapa yang nggak kenal dia Tapi baju lu keren juga, gue liat-liat dong Yoi, Magic Ole Ini baju paling terbagus sih, kaos paling ini Kita nggak janjian kan? Nggak Kalau pakai Magic Ole, gue pakai PB Nggak Kita nggak janjian dong Tapi nggak sengaja dateng lagi ngopi-ngopi bikin konten, yuk gitu Abis trawe Yoi, iseng-iseng Lu masa udah golem dong? Oh Alhamdulillah Nah, tuh Belum ada dong Seorang Bang Sainal aja belum ada bolong, masa lu pada bolong ya kan? Nah, terus langsung dimasuk, gue bakal nge-react pertandingan antara RRQ TCN lawan AAA D-map Luxville Luxville Eh, kan tadi request lu tuh, maunya Luxville, kenapa itu Bang? Yoi, karena gue apal Apa? Apal mati nih Luxville Spiller Luxville nggak apal? Nggak apal Karena lu pernah jadi ProPayer dulu, gimana sih? Waktu sebelum PB di Indo, gue udah jadi ProPayer Oh iya tuh, sebelum PB di Indo, berarti itu sekitar tahun 2007 gitu ya? 2007-2008, makanya orang-orang pada nggak kenal sama gue kayak Oh iya tuh, jadi ente padahal jangan solong-solong Dia sebelum ada PB di Indo, dia udah jadi ProPayer, berarti-arti loh Nah Bang, gue pengen nanya yang lu sebelumnya, apa yang lu tau tentang tim RRQ TCN ini? TCN? Wah banyak sih sebetulnya yang gue tau tuh Salah satunya? Salah satunya pernah beberapa kali merombak orang Oh betul Terus abis itu juga pernah juga kan, dulu kan namanya Raftel Betul banget, tahun 2017 ya? 2017 ya Tentu ada gua tadinya Itu harusnya ada lu, Lek Terus kenapa tiba-tiba lu nggak ada, Lek? Enggak, emang udah jalannya, udah takdirnya Siap Kalau gue sama mereka, mungkin gue lumayan nggak keberhaji Betul Semua pasti ada hikmahnya Oh yang apa, 75hz itu ya? Terus apa lagi Bang, nggak lo tau? Yang gue tau, apa ya? Banyak sih sebetulnya Gue pernah punya pengalaman juga Sama ya itu anak-anak semuanya Karena kan dulu kan gue tugasnya di publisher Sebelum publisher yang sekarang Kerjaan gue itu kan ngerunning-running event Pasti lu deket ya sama mereka ya? Iya gitu ya kan Banyak lah kejadian-kejadian kayak Pernah juga ada kejadian yang bener-bener epic gitu Sebelum Raftel, namanya kan epic Oh iya? Jadi pernah itu kejadian juga Waktu itu di GF Esports Arena Reklamen Terus abis itu udah mau maghrib tuh Ya kan? Gue nyariin Ucub itu kemana? Oh dia mau main? Iya dia udah mau main Aduh Ucub kemana ya kan? Terus yang lain udah pada teriak-teriak nih ya kan? Bang gimana nih bang? Bisa aja dong, bisa aja dong Udah lama banget kayak gini ya kan? Aduh gue bilang ya kan? Sakingnya si Ucub itu karena emang gue kenal dia ya kan? Bukan karena gue kenal dia terus abis itu gak ngedis Cuman karena emang gue tau dia gitu ya kan? Dia kalo sholat kan ya lumayan lah lama gitu ya Oh berarti alasannya tuh yang masuk di akal ya? Betul Masa iya lu turnamen sama sholat duluanin turnamen Ya kita juga panitia mau ngomong apa Malu pasti malu Iya di sholat maksudnya gue gak sholat ya kan? Iya Lu parah lu gak sholat Sholat kok Sholat Tapi gak salah sama dia Gak salah sama dia sholatnya Oke gitu Terus setelah itu juga Gue dulu pas di Kratindeng Kratindeng Ah iya Tangerang Eh iya AIS Itu tim Teca Dan full tim kayak begini Gue kalahin bang Isinya gue siapa? Gue Abe Abe itu anak Rafteliot Yang masih kecil Sama saudaranya Gue, Harry, sama Adab Buat Sanak Manado Gue kalahin TCL Itu ucup marah-marah banget Mungkin dia lagi ngejalanin skema kali we Iya mungkin Tapi makanya gue aplos buat buat dia Makanya itu yang gue bilang kalo kalah bubar Itu tuh Mereka kalah gak bubar Itu yang pertama Terus mereka menang Belum tau sih jual piala apa engga Mentalnya udah Iya 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 Belum tau kan soalnya kan Belum tau nih Ini mudah-mudahan engga lah Tapi karena mereka udah di Naungan RRQ juga kayaknya gak susah sih buat jual kartu Oke Mereka banyak bacot ya kan Pokoknya intinya Kita langsung masuk aja ke tanjingan Luxville Luxville Ini gue Luxville jujur Gue belum nonton Gue nonton pas udah skor 7 sama kemarin Pas gue lagi dipuncak tuh Kayaknya 7 sama ya Nah ini gara-gara ini seru nih Gue gak jadi pulang nih kemarin Jadi gue tonton dulu Nonton dulu? Belum Oke kita tonton bareng-bareng ya Kita tonton bareng RRQ TCN lawan AAA Nah ini pertarungan Oh terro dulu dia Wih kayaknya main cepet nih dia nih Wah ini hampir satulan ya Cuman orang backstab dulu Iya backstab spam Dapet sih Ucup satu Wuhhh 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 Nah Ini leh Ini leh Ini 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 kenapa nih ya Ini sebetulnya Indonesian style Oke betul setuju gue Ini Indonesian style sih Kayak gini Jadi emang itu Belum pernah ada lah yang sebelum-sebelumnya gitu kan Tim-tim sebelumnya Tim sebelum TCN ini Dia sampe yang selebrasinya sampe yang seperti itu Setuju gue Dan dia gak melakukan hal ini di negaranya Betul Ini sih makanya gue keren sih mener Ucup Ucup tuh emang iya gak tau Gila ya Di otaknya itu apa yang ada ya kan Tapi itu juga jadi pertanyaan buat gue tuh Mungkin next gue bakal bikin konten Karena kemarin gue sempet ngobrol sama si Moza Hmm Itu dia kenapa ya tiba-tiba kok gitu Yang gue kenal tuh Ucup yang udah kalem Tiba-tiba dia disana kok kayak gitu Betul Perlu pertanyaan loh gue Mungkin disana ada kejadian hal-hal yang kita gak tau Bisa jadi dong Jadi dia kayak Wah gila nih kayak Hive-nya dapet banget Kalau gue pikir kayak gitu sih Tapi kita gak tau nanti ditunggu ya konten selanjutnya Lanjut 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 Wah Gue mau lihat dulu Gue gak pernah Plak Gue gak pernah ngeliat Ucup Sesemangat ini gitu loh Selama lihat turnamen Betul Biasanya dia yang paling kalem ya Iya Ucupnya bunuh tiga bang Bulan pertama bang Kadang Dia emang the real point man sih bisa dibilang Ini baru namanya point man ya Orang belakang dia Orang belakang banget dia Wits Nakal sekali dia Mau coba-coba dia Rupanya Dia sama sekali gak main BC loh ini keliatannya Tuh Betul Tapi kok mereka gak berani nge-push ya Thailandnya Seharusnya mereka harus berani nge-push sih Wah 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 Oh si Dipanya disini pake Chris dia Dia buka sama magic Dipanya pake Chris disini ternyata Baru rungah gue Oh lo Sayang banget Gemes gue kalo ngeliat kayak gini sih sebetulnya Iya Makanya gue bilang ini magic sih emang gila sih dia Dia stabil banget dari match awal nih Hebat sih dia Bocah kecil banget Masih 18 tahun Dulu sering gue cengin le Dia le Kenapa itu? Apa ya Ya namanya juga Ini kan Ya si magic ole Eh si magic ole Si magic ini kan Dia kan Wuh Wah Makan gue mesi ini Metan Agak-agak sedikit pendiem le Ternyata Ya jadi Kalo misalnya Bukan gue cengin sih Buat lucu-lucuan aja Ketawa bareng Betul Ya banyak lah kejadian-kejadian lucu yang gak ada waktu itu Pernah sekali gue waktu itu di Jakarta Barat turnamen Terus dia yang juara kan Waktu itu kan Terus sempet ada isunya juga dia tuh pake Cheat Bukan Masih si bihun itu ya Bloody Bloody Kalo yang cheat itu mah ya udahlah ya Ya udah lah Gue mulai sekarang kan gue yang gak ada tim nih Gue mau nge-cheat lah sekarang Soalnya anak-anak yang dulunya nge-cheat ya gue jago Jangan dong Kasian-kasian nanti Kasian yang udah pada pro player Latihan susah-susah mereka ya kan? Betul juga sih tapi gak apa-apa loh Hahaha Gue juga boleh kali ya Hahaha Tapi gue pake Charles nge-cheat ya gimana ya Gimana ya Hahaha Oke satu sama Nah ini gue bilang nih si Iqbal Si Iqbal tuh Bisa dibilang dia nih Panasnya agak lama nih Iqbal nih Dari pertandingan awal juga pas di Meeton Juga kejadiannya kayak gini nih Dia gak bunuh-bunuh dulu Tapi abis itu dia baru naik Tapi abis itu dia baru naik Iqbal tuh mesin diesel ya Mesin diesel ya Ya Lunggu panas dulu ya Lunggu panas dulu ya Lunggu panas dulu dia Nah ini sekali lagi nih masih gak dimainin BC nya sama mereka Wah anehnya dan Thailand nya gak Gak lewat BC juga gitu Maksudnya gak nge-push kayak ngapain gitu Nyari info gak ada Dia pada kabur Gak 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 punya spam dia Gak punya spam yang kita dia Kalo kita kan dodor-dodor Gitu kan dia gak punya Kalo mereka tuh Rata-rata di luar tuh spamnya spam lurus aja ya Iya lurus aja Buang bom aja ya Nah Oh ini baru si Ucub nih Ucub Yang keras Sendirian loh dia berani fight di BC Nah liat nih gaya mainnya mereka nih Di atas main di atas mundur BC main BC mundur atas main lagi Iya Iya kan Lu liat tuh Mereka emang gokil sih Nah Ucub tuh cuma buat nge-bat doang tuh Dia nge-bat dua orang BC dong Berarti tandanya kan Nih lo liat Aduh kepaus Waduh ngomong apa tuh Ucub Nah dia ke-bat Nge-bat orang BC dua nih berarti nih Dua orang BC di-bat sama dia Jadi maka gak gerak Ibaratnya temen-temen aja Dia jadi lawan tiga doang Emang di atas bang Iya kan Ini sih keren banget tuh Ya kan Ini sih keren banget tuh Harusnya lu di-bat sama dia Udah tuh tuh Sebetulnya bisa dimakan ini Iya bener bener Ini sebetulnya bisa dimakan Cuman entah kenapa Tidak langsung dimakan Nah lu Hati-hati banget Keren banget le Ini hati-hati banget men Ya kalo kayak gini Bagus bas Mereka Wah gua gatau sih mereka latihannya kayak gimana Cuman kalo menurut gua ini TCN gak kayak TCN yang kemarin pas Sebelum-sebelumnya lah Iya pas gua ketemu juga gak kayak gini Mereka bener-bener mainnya Ya itu kayaknya tadi lu bilang Puzzle gitu ya kan Ganti-gantian Tapi emang basic main FPS tuh emang harusnya kayak gitu sih Betul Nah ini kayak gini cepet lagi Tuh Wah ngeras A ternyata Wah Wuuuh Deepa loh sekarang yang buka jalan ya Satu tuker satu tuh Tapi jatuh Yah tuh kok maju sendiri sih Apa itu? Oh enggak Oh Orang RR udah dibom Ini sebenernya salah orang Oh udah mati Oh udah mati Mati emas siapa ya bang? Ini bukan tadi Rfw ini bukan tadi ya Oh di Spamobazri Di Spamobazri Bocah Purwakarta Nah gini nih Lu kalo masuk A tuh Lu harus Harus pasti banget nih Smokebomb Orang RR nya Kalo enggak gak bakal bisa Jadi gelap musuhnya ya Iya Kalo enggak dia bakal nembak lu gratus Nah ini backstapnya turun 3 nih Ini gak ada yang ngeliat backstap Nah lu Uh Wah untung bahazri nya begitu Lcrust nih Harusnya sih mati sama Lcrust Iya Oh bagus banget sih Tuh liat tuh Dia gunting-gunting Karena dia SC gila gak Satu orang dulu pasti main Satu dulu yang deket Iqbal Iqbal pasti ini Biasanya Iqbal Harusnya Ucup Karena Ucup yang hit Oh iya Oh kan bener Gua bilang Aircrust Gua pengen nanya sih Satu pertanyaan kalo Kalo udah ketemu nanti Lu ketemu sama Habib Nurmagun kan disana Ya Mirip sih ya Ya kan Gua pengen gini kayaknya Habib banget namanya Ya C5 Itu waktu gua masih SD Kenapa C5 disitu We Itu mah udah kebaca banget bro Disitu bro Itu jaman SD tuh Jaman gua SD itu Gila juga Berarti si doper Emang doper dan tua Mereka kan lu sering ngasih Youtube highlight Headshot-headshot Nakut-nakutin kita doang tuh Berarti pas dia bikin Youtube Lu masih SD itu ya Iya masih SD lah Gua itu Gila juga si dopernya Gila minum Boleh Oh ini si Iqbal Main Hunter Oh ini bagus Lu tau ga ini stylenya siapa Ini stylenya anak-anak XCN Widowmaker dulu Next Jack Tian Kan timnya gini kalo jadi Tero Mereka ga peduli Mereka udah ready Mereka briefing minum Ngobrol Jadi main timingnya lah ya Yoi Mereka makanya Gokil sini sih Ucup sih gila sih Bisa ngasih Banyak pelajaran banget buat temen-temen timnya nih Gua pengen tau sih Gua selalu gitu Gua kayak kemarin kan anak-anak Endeavor berhasil Gua selalu nanya sama Benny Ben apa sih yang ngulakuin sama tim gua gitu Gua orangnya kepoan gua Karena gua ngerasa kayak Wah ini dia mau masuk Waduh Yang buka Ucup bang SC yang buka Eh dan Waduh 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 Dua lawan dua jadinya Masih bisa menang dong nih Harusnya masih bisa menang sih Harusnya Wah ini Dipa nih Dipa tuh Kalo gua liat disini sebetulnya apa ya Ngecun juga sih Cuman Apa ya Harusnya dia bisa ngasih lebih Lebih betul Ngasih kalo menurut gua itu namanya ini bang Porsi bang Porsi betul betul Jadi mereka main sesuai porsi Jadi porsinya mereka segitu Segitu yang dilakukin sama mereka Makanya bisa dibilang mereka tuh rata Ga ada yang kalo kemarin kan ibaratnya Next Jack jago banget Mereka ga ada tuh Mereka rata aja Tapi emang banyak nolong run kan Si Ucup sama si Magic Betul Otaknya si Ucup Penembaknya si Magic Tapi katanya lidernya Bipa loh ini Gua ngerti juga sih Gatau juga sih Bisa jadi ganti-gantian le Oh dipus Wah Gua ngerti sih Maksudnya ada misalkan Leader in game Leader apa Second Leader kan bisa juga kan Betul Ya ngasih lo si doper Kayak kemarin Juga kan yang kata Terakhir di Brazil ya kalo ga salah ya Kenapa tuh Yang PBIC Itu kan si Si ini kan Si Jack kan Yang MVP apa Bukan yang leadernya Oh ya Oh di Korea Eh di Korea Sorry sorry Itu kan jatuh second lead Second lead Second lead emang harus ada Cuman Banyak orang yang berebutan leader Padahal emang engga lah Magicnya bukan siapa-siapa bisa MVP dia ya kan Leader ya lu jago Maksudnya lu di Ini-in cuman lu ga bisa jago gitu Jarang leader MVP juga tuh jarang banget Betul Karena udah habis tenaganya buat mikirin Temen-temennya ya Ya kalo kita liat lagi Siapa PG Barak ya PG Barak kan PG Barak kan juga kan Si Benny kan Si Benny Leadernya Nah itu Dia Susah untuk jadi MVP Karena emang bener-bener ngotakin Ngasih info apa segala macem Bener-bener Kayak gitu Tapi Ujungnya si Waktu jaman dulu ya Si Rio yang jadi MVP-nya Ryo MVP-nya Padahal leader-nya si Benny kan Betul Aduh Wuuuuh Wuhuuh Wuhuuh Hampir Siapa tuh yang last man ya Basri ya Sakit banget tapi si Ih kakinya naik ya dan Hahahaha Purwakarta style Boleh juga nih Purwakarta style Balul suatu tuh Hahahaha Ente bro bro Seno Nah liat tuh killnya rata Ya kan Rata mereka tuh Udah emang main berlima gitu Kalo gak salah si Jack pas jadi analis Dia sempet ngomong kok Ini kalo bisa milih MVP Kalo bisa semuanya Semuanya gue pilih jadi MVP Kata Jack gitu Kalo gak salah ya Emang Rata Ya itu betul kata Lul ya Tadi Ray Porsinya pas mereka Mereka menang sih ya Menang ya menang tim gitu Tapi ini bener-bener BC nya Wah sekarang mulai mulai lagi Nah liat nih Tim pro tuh kayak gitu Gak boleh monoton Jadi di saat Satu round dia ngisi BC Satu round lagi Bersendiri Mungkin bisa jadikan nanti Di saat roundnya dia sendiri itu Next round Ah gue push aja BC nya sendiri Ini Minta temenin Dipa Dip temenin gue Dip takut dipush Jadi pas Nanti si ini mungkin Orang BC nya ngepush Udah berdua dia Betul Jadi harus Kadang-kadang pun Setiap round juga Skemanya beda-beda Harus Gak boleh monoton Pokoknya itu basic FTS tuh kayak gitu Gak boleh monoton Terus lo harus bisa ngeliat map Itu tuh basicnya tuh Nah ini gue gak ngerti nih Mereka spam semua Orangnya dimane Wah S nya dilepas lagi Sayang banget kebuang-buangnya Ngerabah lah ya Ini gak mereka Mereka Nge-trap doang Nge-trap doang Kan si Dipa ditaro sendiri Dutupan Wah Acehnya udah tiga Aduh Wah Hit banget tuh si Edwin tuh Single satu paling Ngeranya Tuh kakinya udah pincang-pincang Pincang-pincang udah Jempolnya udah pada centengan tuh Iya Tidak Nah ini kok Orang RR nya mana sih Orang RR nya gak adek Kok dia mainnya dari mid doang RR nya sayang banget Ah ini nih kayaknya rata disini nih Wah sayang banget Oh dopernya jago juga disini Oh dopernya jago Chris bukan awk Kayak dia lu awkmu loh Sini lu pake Chris lu Takut pake awk lu Mukanya Gak asik ya kayaknya ya Kalo orang luar ya Kalo orang kita tuh asik-asik misalnya Asik Kalo lagi main PB tuh gak asik-asik gitu Tapi hebat sih mereka Gue nyesel jadi gue nyesel banget Pas gue ke Brazil tuh Gue nyanyain kesempatan gue Sayang banget Padahal ibaratnya Gue kalo ngelakuin hal yang sama Yang ngelakuin sama dia nih Latihannya Terus persiapannya Briefingnya Berdoanya Mungkin bisa lancar tuh Kurang itu juga Nah kayaknya begitu Lu kasih beli pisang sih Sabar leh Lu jangan jadi curhat leh Maksudnya Jadi pelajaran juga buat gue Jadi emang Next gue kalo punya tim lagi Nah kayak mau main lagi aja Gue punya banyak belajar lah Dari tim-tim ini Betulnya Ada yang bom dong Bom dong Bom dong Wah Waduh malah kita yang dibom Wih mati tapi nya Eh kok gak kena si Magic Hah? Si Magic kok gak kena bom GGWP lu Eh dia ngelesnya jago leh Itu licin itu kayak belut dia Wah ada bau C5 C5 di mana tuh Nah liat nih Eh 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 Awas RR bro Edah Wih gak kena dong Dia nembak dong Iya kan Oke Nah tuh Ibal sampe kayak gitu-gitu tuh Awas bal Jatuh bal Awas bangunya Iya nah Tapi ini Tero seharusnya Nah ini juga orang banyak yang bilang Ini di Tero mereka dapet 5 katanya Seharusnya mereka udah bisa menang cepet Cuma dibalikin Ada yang ngomong katanya Luksir map Tero Anjay Siapa bilang Aduh Liat tuh el keras Wih diculik lah tuh langsung Eh tang langsung begini ya Eh leh itu gue pengen ulang tuh leh Itu gue pengen ulang sih leh Ini dia respon Jadi ini mereka tuh Itu tuh dia tuh Nah itu tuh ngebuang berapa pelor Udah apalan bang Oh iya sepala Nah itu sih Mantep banget Dia habis nyulik satu langsung capek Nah ini sekarang mereka udah mulai pada pake buku bang Untuk ngapalin spawnnya Spawn sekian Deket mana Deket mana Deket mana Gitu bang Pake buku Gue tau sih itu yang trendseternya siapa Siapa tuh? Oh trendseter buku Iya iya trendseter buku itu siapa gue tau Bahkan gue juga diajarin kok Iya 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 Cuman mungkin lu ngeliatnya pas gue Pas lu sih Pas di Medan ya Iya pas di Medan gue ngeliat Lu tuh niat banget disitu Ya kan niat usaha tidak menghianati hasil Betul sih Le Itu gue 2 minggu doang tuh bang bikin buku setebal itu bang Gitu apa ya Lucu aja sih Kalo inget-inget kejadian itu ya kan Gue 2 minggu doang tuh nyiapin buku setebal itu gue Gila 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 Sampai lu bilang ya kan Nanti kita pake yang skema yang ini ya Lu buka di halaman sekian ya kan Nah itu gue inget banget kata-kata Le Gue bilang memang ntar jadi malu Nanti diikutin nih sama ikan-ikan ini nih Gapapa gapapa Ikan-ikan ini biar bisa jadi pro player juga Oh ya betul juga Mendingan nonton yang ngebacot tapi bermanfaat ya kan Betul betul Oh nice Ayo Kata main Ayo main Geli-geli bos Gokil sih mereka tenang abis Tenang banget Ini kalo si Iqbal dikasih kulit pisang gak ngambek gue yakin sih nih Iqbal kalo dikasih kulit pisang gak mau ngambek nih Kulit pisang Tapi itu ilmu baru tuh Maksudnya kalian boleh lah yang untuk ngapalin yang temen-temannya agak bodoh gitu kan Susah ngapalin skema Kalian bikinin aja buku Nah ini maksudnya Zoe nih bang Zoe Divina Oh iya Nih di MOG.id jual nih Harganya 1,3an Nah buang dulu bro CAKAH Harus Tapi orang Indo bodohnya setiap nanya Bang gue mau nanya bang Mas yang sekitar harga Legope sampe 1 juta apa ya Gue kasih nih Zoe Mereka gak mau terima Tau kenapa ya Padahal orang-orang lain Astaga bro Kaget gue juga Oke bro Oke bro Hahaha Hahaha selamat menikmati